Sekarang kita belajar controller Sebagai pada dijelaskan sebelumnya Controller merupakan salah satu bahagian Dalam aplikasi berbasis NVC Controller ini berfungsi untuk Mengendalikan jalannya Sebuah aplikasi Nah, kalau lihat struktur ini Sebenarnya ketika mengakses sebuah aplikasi Yang diakses oleh user adalah controller Nah, nanti controller lagi Yang melakukan tugas yang harus dikerjakan Seperti mengakses model Menampilkan view Jadi sesuai dengan tugas masing-masing Nah, sebenarnya saya perlihatkan Bagaimana perbedaan mengakses aplikasi Ketika menggunakan konsep NVC Dan menggunakan metode natif Ketika kita menggunakan metode natif Cara mengakses aplikasi Seperti mengakses base URL Kemudian diikuti dengan file aplikasi Contoh Jadi disini kita mengakses sebuah file yang bernama Barang.thp Nah, selain kan pada konsep NVC Yang diakses pada dasarnya bukan file Tapi controller dan metode Jadi controller ini posisikan adalah orang Kemudian orang ini Mau disuruh ngapain Jadi contoh HTTP Localhost Aplikasi jual beli Barang Tambah Jadi Kita mengakses sebuah orang Yang bernama Barang Kemudian diminta Untuk melakukan proses menambah Jadi konsep sedaranya Akhir-khir itu Jadi Ini adalah controller nya Kemudian ini adalah Metode Bisa juga Disingkat seperti ini HTTP Base URL nya Contoh Localhost aplikasi jual beli Kemudian Nama controller nya Atau nama orang Tanpa menyebutkan Diminta Melakukan apa Nah, nanti kita akan pelajari Ada istilah Metode Default Dari sebuah controller Atau lebih singkat lagi Cukup sampai di BS URL Tanpa menyebutkan Controller nya Atau orangnya Siapa yang dipanggil Terlebih lagi Tanpa menyebutkan Metode Atau mau disuruh ngapain Nah, nanti kita akan pelajari Istilah Controller Default Nah, itu Singkat controller Nah, sekarang Kita lihat Aturan Membuat controller Jadi, controller ini Katanya sebuah Klas Klas ini adalah Penamaan Ya Atau bagian dari Aplikasi Yang akan Mengatur Jalannya Sebuah Aplikasi Itu satu Kemudian berikutnya Di dalam sebuah aplikasi Bisa dipastikan Banyak Controller Yang harus Kita buat Nah Salah satu Controller Dari sekian banyak ini Harus Diposisikan Sebagai Controller Default Nah, jadi ketika Memanggil Aplikasi Atau cukup Sampai Base URL Maka Controller Default Tersebut Yang Akan Mengajukan Liri Jadi tanpa Memanggil Orang Ketika Masih Aplikasi Maka Controller Default Yang akan Maju Lebih awal Nah Pada Kerangka NVC Yang pernah Saya sampaikan Sebelum jam Masih ingat Ketika kita Membelikan Kerangka NVC Ada CI Adalah Ruffle Kemudian Salah satunya Ada kerangka NVC Yang saya Siapkan Itu sudah Diatur Memiliki Satu Controller Default Yang harus Bernama Home Nah Kemudian Aturan Pembuatan File Controller Yang pertama File Controller Ini Harus Disimpan Pada Folder Controller Kemudian Nama File Controller Tidak Menggunakan Spasi Dan Dibuat Dengan Extension .php Selanjutnya Nama 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 Controller Sama Dengan Nama File Kemudian Terakhir Sebuah Controller Harus Memiliki Satu Metode Yang Bersifat Default Artinya Ketika Kita Memanggil Controller Tanpa Diminta Atau Memperjelas Untuk Melakukan Apa Maka Metode Default Yang akan Berfungsi Secara Otomatis Oke Mungkin disini Saya Memperjelas Sedikit Antara Nama File Dan Nama Kelas Jadi Contoh Gini Kita Membuat Sebuah File Atau Dokumen Namanya A.php Di Dalam File A.php Kita Akan Menceritakan Tentang Seseorang Nah Orang Yang harus Diceritakan Di Dalam Dokumen Tersebut Harus Orang Yang Bernama A Jadi Bukan Menceritakan Orang Yang Bernama B Orang Yang Bernama C Dan Seterusnya Jadi Sebagai contoh Ketika kita Membuat Sebuah File Dengan Nama Barang .php Maka Maka Di Dalam File Tersebut Harus Menceritakan Sebuah Controller Yang Bernama Barang Juga Jadi Bukan Menceritakan Tentang Penjualan Jadi Salah Ketika Membuat Nama File Barang .php Lalu Nama Kelasnya Atau Nama Orang Yang Diceritakan Di Dalamnya Adalah Orang Yang Bernama Penjualan Nah Itu kira-kira Konsep Dari Membuat Controller Nah Saya kasih gambaran sedikit Yang dimaksud Controler Jadi coba Posisikan Kontrol ini Adalah Sebagai Objek Orang Sedangkan Metode-metodenya Adalah Kemampuan Atau Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh Seseorang Nah Contoh Kita membuat Orang Kemudian Kemampuannya Di dalam Bernyanyi Makan Minum Baca Buku Nah Ini Yang disebut Dengan Metode-metode Atau Kemampuan Yang Ditanamkan Kepada Orang Yang Dibuat Nah Dalam Sebuah Metode Sebuah Controller Harus Ada Satu Metode Default Di kerangka NVC Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Sudah Diatur Sedemikian Rupa Bahwa Nama Metode Default Dari Dari Sebuah Controller Diberi Nama Index Ya Jadi Kalian Ingat Tadi Bahwa Aplikasi Harus Memiliki Satu Controller Default Yang Diberi Nama Home Kemudian Selanjutnya Setiap Controller Harus Memiliki Satu Metode Yang Berfungsi Sebagai Metode Default Yang Disebut Dengan Index Oke Berikutnya Kita Akan Belajar Mempraktekan Bagaimana Cara Membuat Controller Controler Sekarang Kita Coba Membuat Sebuah Controller Sebagaimana Disampaikan Sebelumnya Bahwa Controller Ini Harus Disimpan Di Folder Control Nah Yang Kita Coba Ini Kita Membuat Sebuah Controller Dengan Nama Si Dia Jadi Kita Klik Kanan Di Folder Controller Karena Kita Akan Simpan Di Folder Ini Klik Kanan Kemudian New File Berikutnya Nama File .thp Nah Sekarang Kita Sudah Memiliki Sebuah File Dengan Nama Sidiya Nah Berikutnya Kita Akan Buat Orangnya Atau Istilah Tadi Tadi Adalah Class Kita Buka Text HP Karena Menggunakan Bahasa HP HP Lalu Tutup Supaya Tidak Kelupaan Nah Berikutnya Kita Tulis Class C Dia Extend Controller Lalu Buka Kurun Tutup Kurun Oke Jadi Sampai Saat Ini Kita Sudah Memiliki Satu Controller Bernama Sidiya Nah Ini Yang Sama Nama Class Harus Sama Dengan Nama File Kedepan Saya Akan Jelaskan Maksud Dari Extend Controller Nah Berikutnya Kita Coba Buat Metode Atau Kemampuan Atau Tindakan Yang Bisa Dilakukan Oleh Controller Yang Bernama Sidiya Kita Coba Dengan Sebuah Metode Yang Kita Beri Nama Menyanyi Jadi Caranya Ketik Public Function Menyanyi Buka Kurun Tutup Kurun Lalu Kurung Kurawal Jadi Antara Kurung Kurawal Ini Adalah Proses Menyanyi Yang Akan Dilakukan Oleh Controller Yang Bernama Sidiya Kita Coba Tampilkan Tulisan Di Browser Eho Saya Sementara Menyanyi Tetapi Tanpa Suara Nah Jadi Saat ini Kita sudah memiliki Satu Metode Yang Bernama Menyanyi Yang Dimiliki Oleh Controller Yang Bernama Sidiya Sekarang Kita Buat Lagi Satu Metode Namanya Makan Public Function Makan Buka Kurun Tutup Kurun Lalu Kurung Kurawal Kita Tampilkan Lagi Di Halaman Browser Eho Saya Sementara Makan Kita Baris 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 Baru Atau Brick Br Kemudian Di Baris Kedua Kita Tambahkan Harap Jangan Jangan Mengganggu Nah Berarti Posisi Ini Sekarang Ini Si dia Sudah Memiliki Dua Metode Yaitu Menyanyi Dan Makan Sekarang Kita Coba Kita Buka Browser Coba Base URL Local Host IRP Lalu Tutorial Jadi Ini Base URL Berikutnya Kita Panggil Controllernya Si Dia Kemudian Kita Ingin Meminta Si dia Ini Untuk Menyanyi Kemudian Kita Coba Nah Maka Tampil Di browser Saya Sementara Menyanyi Tanpa Suara Sesuai Dengan Yang Kita Buat Di Metode Menyanyi Ini Kita Coba Lagi Memanggil Metode Makan Jadi Local Host IRP Tutorial Sidiah Adalah Kontrollernya Kemudian Makan Nah Tampil juga Saya Sementara Makan Harap Jangan Mengganggu Nah Apa konsekuensinya Andai Kata Metode Yang Kita Panggil Kita Meminta Sekedar Memanggil Sidiah Tanpa Menyebutkan Sebuah Metode Maka Akan Terlihat Error Nah Untuk Menghindari Error Ini Tadi Disampaikan Bahwa Setiap Controller Harus Memiliki Satu Metode Default Pada Kerangka NVC Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Metode Default Dari kerangka Ini Adalah Index Jadi kita Buat Ini boleh Di atas Ya Atau Boleh Di bawah Seserah Posisinya Di mana Yang penting Ada Public Function Index Coba Kita Eho Ini Adalah Halaman Utama Sidiah Kita Coba Nah Ketika Kita Sebatas Memanggil Sidiah Saja Tanpa Menjebut Metodenya Maka Otomatis Yang digunakan Adalah Metode Index Itulah yang disebut Dengan Metode Default Jadi Menuliskan Index Seperti ini Bisa Tanpa Menuliskan Metode Juga Jadi Tanpa Menyebutkan Metode Maka Metode Yang digunakan Adalah Index Nah Berikut Coba Kalau Kita Tidak Menyebutkan Controller Tentang Seperti Ini Kita Coba Nah Hal yang Sama Juga Akan Error Karena Kita Tidak Menyebutkan Metode Nah Untuk Menghindari Ini Kita Tetapkan Satu Metode Sebagaimana Disampaikan Sebelumnya Bahwa Terangkai Ini Metode Default Bernama Home Atau Dengan Kata Lain Kita Harus Memiliki Sebuah Metode Memiliki Sebuah Controller Controller Yang Bernama Home Berarti Kita Buat Satu Controller Dengan Nama Home Kita Buat Lagi Yang Baru Klik Kanan New File Home .thp Lalu Kita Buat Class Class Home Extends Extends Controller Home Sudah Jadi Kemudian Kita Tambahkan Sebuah Metode Kita Gunakan Metode Default Yaitu Index Public Function Index Kemudian Kita Tampilkan Tulisan Eho Ini Adalah Halaman Utama Aplikasi Tutorial Tutorial Kemudian Kita Save Kita Coba Kita Panggil Home Kemudian Index Nah Kita Hilangkan Lagi Index Controllenya Jalan 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 Juga Karena Dia Menggunakan Metode Default Sekarang Kita Coba Hilangkan Juga Controllernya Sampai Di Base URL Nah Berfungsi Berfungsi Juga Jadi Ketika Kita Tidak Menyebutkan Controller Maka Otomatis Yang Digunakan Adalah Controller Yang Bernama Home Dan Kita Juga Tidak Menyebutkan Metode Maka Otomatis Yang Digunakan Adalah Metode Index Nah Saya Kira Itu Cara Pembuatan Controller Di Kerangka NVC Yang Saya Bagikan Oke Sampai 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 Terima kasih.